Pada konten kali ini kita akan mengasah gunting secara manual Dengan satu arah ini dia sudutnya lebih terjaga ya Ya, tisu basah Tisu basah one ply Kita coba potong Bismillahirrahmanirrahim Wallahu akbar Alhamdulillah ya Sangat lembut sekali hasilnya ya Ya, jadi mengasah gunting ini satu level ya Lebih susah dibanding mengasah pisau Dan tentunya apabila teman-teman sudah paham bagaimana cara mengasah pisau Bagaimana ciri-ciri bevel dari sebuah pisau atau bilah Teman-teman nanti bisa menentukan bagaimana cara yang dibutuhkan Untuk bisa mengasah gunting dan perkakas-perkakas yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya tentunya di channel kesayangan kita Channel Mujionu Ahmad Alhamdulillahirrahmanirrahim Di malam yang berbahagia kali ini Kita masih diberikan nikmat iman, islam, kesehatan, dan waktu luang Nah, ini adalah konten yang paling ditunggu-tunggu Lihat teman-teman semua Karena pada konten kali ini kita akan mengasah gunting secara manual ya Kita akan mengasah gunting Nah, disini kita akan mengasah gunting rambut ya guys Punyanya barbershop Nah, seperti apa detail ya Cara mengasah gunting dan bagaimana tips-tips serta teorinya Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Mujionu Ahmad Check this out Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya Silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya Terima kasih Oke guys ya, jadi Sebelum kita mengasah gunting Disini ada gunting Apa? Gunting Rambut Nah, hal pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman sebelum mengasah gunting adalah Kita lepas dulu ya Dua bagian gunting ini Disini ada baut Kita buka dulu bautnya atau skrupnya Seperti ini ya Jadi, dia harus dipisahkan dulu Nah, untuk gunting-gunting yang tidak bisa dilepas skrupnya Nanti untuk mengasahnya tidak bisa maksimal ya guys Nah, kita lepas dulu Ini skrupnya sudah kita ambil Nah Disini ada dua bagian Ada dua bagian Gunting sisi kiri dan sisi kanan Oke ya guys ya Jadi, yang selanjutnya adalah Kita mengenal Bevel Dari gunting itu sendiri ya Jadi, gunting itu memiliki single bevel ya Single bevel Jadi, bevelnya itu hanya di satu sisi saja Ya Single bevel Seperti ini Jadi, di satu sisinya Dia nge-bevel Satu sisinya dia flat Lurus Ya Ini seperti ini guys ya Sedangkan untuk sudut asahnya Ya Sudut asah Mengasah gunting itu adalah di 40 derajat Ya guys ya Jadi, sudutnya itu Kita memakai sudut Mengasah gunting itu ada di Sudut 40 derajat Beda dengan Mengasah pisau-pisau sembelih ya Kalau pisau-pisau sembelih itu Bevelnya ada di 15 sampai Ya 10 sampai 20 derajat Ya Kalau ini Bevelnya ada di 40 derajat 40 sampai 45 derajat Oke, yang kedua Yang selanjutnya Yang mau saya sharing adalah Bahwa Ya Di area bevel Bevel satunya Yang dia Karena dia single bevel Maka Disini Kondisinya harus Bener-bener flat Ya Ya Jadi bevelnya Bevelnya yang ini Ya Sedangkan sisi dalamnya Ini harus Bener-bener flat Nah Kalau misalnya Dia sampai nge-bevel Maka Ketajaman dari Gunting ini sendiri Akan Berkurang ya Jadi disini Nggak boleh nge-bevel guys Nah Makanya nanti Di area sini Sebenarnya Kita harus hati-hati Ya Kalau tidak penting-penting banget Atau Kalau kita tidak Untuk Membuang bur Maka disini Sebaiknya tidak Diasah aja Jadi kita ngasah hanya Di bevel disini saja Ya Nah Selanjutnya Kalau ingin Disininya flat Maka Yang direkomendasikan adalah Mengasah dengan satu sisi Dan Satu arah Ya Jadi Jadi Nggak boleh bolak-balik Kayak kita mengasah Pisau Oke guys ya Jadi Kita mulai saja Dan disini Untuk Karena ini adalah Gunting Apa namanya Gunting rambut Maka sebenarnya Untuk ketajamannya Ya tidak Banyak Berkurang Dan juga Untuk Bevelnya juga Tidak terlalu parah Makanya kita Menggunakan Tiga media Asah Yang pertama adalah Batu Sonokeling hitam Yang kedua Batu Wetsak Dan terakhir Kita pakai Stropping Nah disini Untuk media Apa namanya Pembantunya Kita pakai Ya cairan Pembersih kaca Ya Atau booster muscle Oke kita langsung Mulai saja Ada pun Misalkan Jika nanti Kita ingin Mengasah Gunting Dengan Apa namanya Dengan Mata tajam Yang sudah rusak Ya Misalkan Untuk pengerjakan Perjalanan berat Maka kita bisa Turunkan gridnya Lagi ke Grid yang Lebih kasar Nah Yang selanjutnya Adalah Untuk mengasah Gunting ini Ini Diusahakan Untuk Media Asahnya Ini harus Flat ya Oke Kita Karena ini ada Dua sisi Kita harus Mengasah Yang kedua Sisinya Ini Oke yang pertama Kita Ya Jadi Arahnya Ini Ya Arahnya Ini Mundur ya Seperti ini Ini Sisi yang Flat Ini Bevelnya Kita mundur Harus mundur Seperti ini Kita pasin Jadi Satu Arah Arah Mundur Ini kita Mundur ya Guys Karena Disini Bevelnya yang Disini Bevelnya yang Disini Jadi kita Arahnya mundur Kesana Bukan Nabrak Bukan Nabrak Tajamnya Tapi Mundur Ini sudutnya Sekitar 45 Derajat 40 Sampai 45 Derajat Nah Untuk Sampai Kapan Kita Mengasah Ya Sama Seperti Mengasah Pisau Harus Burnya Harus Bener Bener Keluar Oke Nah disini Burnya sudah keluar Yang satu sisi Kita ganti Sisi yang satu lagi Ini enak banget Batu sono Keling hitam ya Sama Arahnya mundur Tidak menabrak Mata tajam Bagi yang Bingung Untuk Sudut Bevelnya Teman-teman Ikutin Saja Sudut Bevel Yang sudah Ada Di Pisau Di Guntingnya Kita ikutin Saja Apakah Sudutnya Itu 40 derajat Atau 45 derajat Atau Lebih Bisa jadi Di 50 derajat Juga ya Tergantung Dari Apa namanya Maker Pembuatan Buntingnya Ya guys Ya ini Sampai Keluar bur Juga Oke Setelah Keluar Bur Kita ganti Batunya Dengan Batu White shark Kita naik Gridnya Kita naik Gridnya Ke batu White shark Yang penting Arahnya Searah Saja Seperti ini Agar Nanti Matanya Tidak Ngebevel Jadi Dengan Satu Arah Ini Dia Sudutnya Lebih Terjaga Matanya Jadi Single Bevel Yang Flat Yang V Green Oke Lanjut Di sisi Yang Satu Lagi Lagi Lihat Lihat Ini Apa Namanya Gram Gram Batunya Abrasif Enak Rasanya Empuk Masya Allah Batu WS Wetsap Kita Tambahkan Lagi Semprotan Tidak Nah Ini Tahap Yang Menentukan Jadi Setelah Kita Mengasah Sisi Tajam Bevel Selanjutnya Adalah Kita Hilangkan Burnya Nah Untuk Menghilangkan Burnya Sisi Yang Sisi Yang Rata Ini Kita Seperti Kita Stropping Seperti Ini Diarahnya Mundur Seperti Ini Sisi Yang Flat Ini Kunci Dari Ketajamannya Jadi Ini Kita Menghilangkan Burnya Di Batu Finishing Akhir Nah Ini Hati Hati Arahnya Juga Mundur Jangan Menabrak Mata Tajam Sampai Kapan Sampai Burnya Hilang Ketika Burnya Disini Sudah Hilang Kita Rabah Burnya Disini Ketika Burnya Sudah Hilang Maka Ini Kita Bisa Lanjut Ke Proses Stropping Oke Sudah Hilang Burnya Ini Masih Ada Burnya Kita Hilangkan Burnya Atau Ini Namanya The Buring Penghilangan Burn Tapi Disini Ingat Sisi Sisi Yang Flat Ini Tidak Boleh Nge Bevel Makanya Ini Harus Bener Bener Flat Dan Ini Dilakukan Hanya Di Akhir Grid Saja Grid Yang Paling Halus Oke Oke Ya Ini Sudah Pakai Batu Wet Sark Sudah Kita Lelap Pakai Tisu Dulu Kita Lep Pakai Tisu Ini Hal Hal Yang Dilakukan Untuk Terakhir Kalinya Adalah Kita Stropping Nah Disini Cara Stropping Nya Juga Unik Jadi Kita Stropping Di Sisi Yang Flat Seperti Ini Mundur Dan Disini Harus Nempel Semua Badan Sisi Yang Flat Nya Biar Nanti Dia Juga Tidak Nge Bevel Ini Juga Untuk Menghilangkan Maksimalkan Menghilangkan Burbur Yang Tadi Setelah Proses Mengasah Ini Agak Lama Saja Jadi Benar Benar Biar Maksimal Sampai Tidak Terasa Lagi Tidak Teraba Lagi Bur Disini Oke Kita Lanjut Ke Sisi Yang Selanjutnya Bagi Teman Teman Yang Jadi Barbershop Yang Ingin Mengasah Guntingnya Nanti Bisa Menghubungi Kontak Saya Yang Gunting Gunting Yang Sudah Tumpul Oke Selanjutnya Kita Rangkai Lagi Kita Rangkai Lagi Untuk Apa Namanya Untuk Guntingnya Nah disini Kita Cek dulu Untuk Bevelnya Jadi Bevelnya Seperti Ini Ini Bevel Setelah Di Asah Ya Ini Bevelnya Oke Cukup Inclong ya Oke Jadi kita Tempelkan Sisi Dalam Dan Sisi Dalam Seperti Ini Kita Tempelkan Seperti Ini Kemudian Kita Pasang Lagi Kita Pasang Lagi Murnya Nah Nah disini Untuk Untuk Memasang Murnya Juga Dia Jangan Terlalu Kenceng Ya Murnya Jangan Dipasang Terlalu Kencang Jadi Jadi yang Sedang Sedang Saja Karena Kalau Terlalu Kencang Juga Dia Nanti Apa Namanya Keras Dipakainya Itu Keras Bentar Ini Harus Bener Bener Pas Nanti Oke Kita tes draft ya Kita tes draft Bismillah Ya Kita seperti Pengasah pisau ya Kita coba dulu dengan Plastik es Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ajib ya Tajamnya ajib Ajib Ini lurus Ini kita diagonal Ya Kita lihat Masya Allah Ya Kita naikin levelnya ke tisu Ya Tisu kering 2 ply Diagonal Kemudian Lurus Sekarang One ply Kita coba One ply Kita coba Tisu one ply Diagonal Diagonal Ya Sekarang Lurus Masya Allah Ini ketajaman batu wet sack Terakhir batu wet sack Nah ini yang paling ekstrim Ya Jadi ini udah One ply Kemudian kita semprot Ya One ply kita semprot Dengan menggunakan Ini Mr. Muscle Sampai dia basah Ya Apakah dia masih bisa Untuk Memotong tisu yang basah Ya Kita ulangi Ya Kita ambil tisu One ply Kita pegang seperti ini Kita basahi tisunya Ya Kemudian kita Test drive Ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Masya Allah Ini Tisu yang basah ya Tisu yang basah Kita coba lagi Ya Tisu basah Tisu basah One ply Kita coba potong Bismillahirrahim Wallahu akbar Alhamdulillah Ya Sangat lembut Sekali Hasilnya ya Ya Sangat lembut Sekali Ini hasil Ketajaman Akhir Dari Batu White Shark Dan Stroping Kulit Ya Oke guys ya Jadi secara teori Seperti itu Dan prakteknya juga Seperti itu Untuk mengasah Gunting Jadi mengasah Gunting ini Satu level Ya Lebih susah Dibanding Mengasah Pisau Dan tentunya Apabila teman-teman Sudah paham Bagaimana cara Mengasah pisau Bagaimana ciri-ciri Bevel Dari sebuah pisau Atau bilah Teman-teman Nanti bisa Menentukan Bagaimana Cara Yang dibutuhkan Untuk Bisa Mengasah Gunting Dan perkakas-perkakas Yang lain Oke guys Semoga bermanfaat Mohon maaf Untuk segala Kehilapan Dan kesalahan Dari video ini Terima kasih Sudah support Channel Mujudu Ahmad Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum